Sejumlah wajah wakil rakyat baru akan meramaikan Senayan. Ya, beberapa di antaranya adalah publik figur yang sudah dikenal publik, termasuk Alfiansyah alias Kome. Sejumlah wajah wakil rakyat baru akan meramaikan Senayan. Beberapa di antaranya berasal dari kalangan selebriti. Surya Utama atau Uyakuya, lolos pemilihan legislatif 2024 dari Partai Amunat Nasional setelah menang Dapil DKI Jakarta II. Selain Uyakuya, ada juga nama Denny Cagur. Presenter sekaligus komedian dengan nama lengkap Denny Wahyudi ini, lolos dari PDI Perjuangan dengan 58.043 suara. Denny Cagur dan Uyakuya telah menjalani kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan oleh Lemhanas dan KPU untuk calon legislatif terpilih 2024 hingga 2029. Dan satu lagi yang kita pasti tahu, Alfiansyah alias Kome. Kome meraih suara fenomenal dengan capaian hingga 5 juta suara sebagai calon Dewan Perwakilan daerah wilayah Jawa Barat. Menariknya, jika komeng yang kita tahu selalu usil, lucu, dan kerap mengundang tawa, mode serius komeng bikin pangling publik saat membahas anggaran DPD RI dan ingin membuat Dewan Perwakilan Daerah bisa menggigit serta tidak ompong. Dan dia hanya cukup ngobrol dengan orang partai, tapi setelah jadi kepala daerah, anggarannya tidak turun karena tidak dihubung oleh partai. Bahkan, pernyataan penutup komeng mendapat tepuk tangan seluruh peserta rapat. Komeng bersama teman-temannya ini akan dilantik sebagai wakil rakyat dan resmi bertugas pada tanggal 1 Oktober 2024. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.